Pemirsa Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi menghadiri pertemuan ketiga para utusan khusus untuk membahas keberlangsungan hidup warga Afganistan. Pertemuan yang berlangsung di Qatar itu membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen PPB mengenai Afganistan, guna membantu rakyat Afganistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi. Dan berikut kutipan pernyataan Menteri Luar Negeri Ratno Marsudi terkait pertemuan itu. Dekan-dekan media yang saya hormati, saat ini saya berada di Doha. Untuk menghadiri pertemuan ketiga para utusan khusus untuk Afganistan atau The Third Meeting of Special Invoice on Afghanistan atau kita sebut Doha ketiga. Pertemuan Doha pertama diselenggarakan Mei 2023 dan Doha kedua pada Februari 2024. Dalam pertemuan-pertemuan pertama, kedua Indonesia juga diundang dan hadir dalam pertemuan. Pertemuan yang diinisiasi oleh Sekjen PPB dan dituan rumahi oleh Qatar membahas tindak lanjut independent assessment Sekjen PPB mengenai Afganistan, guna membantu rakyat Afganistan keluar dari krisis multidimensi yang saat ini tengah dihadapi. Pertemuan berlangsung dengan sangat terbuka dan konstruktif. Para delegasi menyampaikan komitmen untuk menjadikan kepentingan rakyat Afganistan sebagai fokus kerjasama. Beberapa hal yang mengemuka dalam pertemuan, antara lain bahwa pertemuan menyadari adanya beberapa kemajuan di Afganistan, misalnya terkait dengan masalah keamanan. Pertemuan juga mengapresiasi kebijakan popibank atau lengkapnya larangan menanam opium di Afganistan. Kebijakan ini telah menurunkan 95 persen cultivation of opium.